oke cuy welcome to my channel bangzul di game trockers of europe 3 lagi guys sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan like subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys upaya sehat semangat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi kedepannya guys Oke guys jadi ceritanya tuh kita nginep di Anu kita nginep di pom nah di rest area sini guys nah ini pomnya guys SPBU nih nggak tahu ini SPBU apa guys ya dan untuk truk kita ini guys nah enggak enggak begitu enggak begitu jelas guys ya karena gelap nah tuh oke guys kita masuk dalam truknya dulu Oke kita nyalain lampu ini guys lampu kabin dan nyalain mesinnya juga guys oke kita tambah volume sedikit ya Oke guys jadi kita pilih job dulu nih kita ambil job ada pada benda bensin minyak kita bensin minyak aja kali ya oke oke guys jadi kita panasin apa namanya panasin mesinnya dulu guys ya oke guys jadi kita sudah manasin mesin beberapa menit tengah lalu dan kita akan berangkat oke guys jadi disini aku menggunakan track Mercedes apa Mercedes Actros ya Actros apa-apa namanya guys ya intinya gitulah untuk liverynya menggunakan livery Pertamina guys kalian bisa download di deskripsi ya juga sama tankernya guys Oke di depan sini kita belok ya buat ini guys buat muat Oke kita belok kalian nih harus siap-siap nih guys nambah kecerahan HP kalau nonton video ini karena ya begitu gelap guys oke guys jadi ceritanya disini aku udah selesai muat ya jadi tinggal perangkat aja lagi guys nah gelap guys ya oke kita udah nyalain mesin guys sama lampu nih lampunya kuning sengaja aku buat kuning buat lampu lampu lampunya guys nah kabinnya seperti ini guys ya oke kita berangkat gelap guys malam kita berangkat jam 9 malam guys karena kita sampainya istirahat di PBU2 jam sekitar jam 2 siang jadi hari kita berangkatnya malam ini guys Oke guys ini kita menggunakan kamera sinematik ya ini kondisi ketika di malam hari guys keren ke siap gamenya tuh gelap guys toy3 tuh emang gini oke disini kita nanjak di tinggungan ya tinggungannya agak nanjak dikit tapi oke lah truck kita mampu kuat kita makai lampu jarak jauh guys lampu jarak jauh itu putih kalau jarak dekat kuning yang di belakang guys antri karena kita yang ada di depan lambat oke guys jadi kita udah pertengahan jalan guys ya kemungkinan kita sampainya subuh nih kita bongkar subuh nih guys ini ada satu-satu mobil lewat guys ya oke guys Mungkin turunnya aku aku potong-potong sorry ya karena durasinya bakalan panjang banget dan disini ada alat konstruksi GTA itu karena dia memperbaiki jalan guys karena proyek ini belum 100% jadi di jam-jam segini masih ada mobil lewat guys itu dari mana kita nggak tahu ya mungkin travel travel sepi guys oke guys di depan sini kita bakalan ini guys agak nikung dikit nah disini tikungan tajam guys tikungan tajam dan nanjak dikit guys ya ini kenapa nih mobil jepani kenapa nih guys waduh masalah saya enggak enggak bisa nanjak itu Aduh kenceng loh langsung hilang guys oke parjalan kita masih gaus game masih gaus sorry sorry masih jauh maksudnya padahal kalau siang nih ini pemandangannya disini enak guys karena disini gunung kelihatan gunung-gunung tipe gunungan gitu sini kalau siang nih apalagi pagi guys kondisi-kondisi ininya alamnya tuh enak banget dilihat guys itu kenapa guys agak tegaan contoh yang pembatas jalan tuh udah mulai rame jalannya guys ya tadi sepi nah sini ada mungkin lagi nih musik gelap kali guys di depan kita bakalan ini guys bakalan melewati terowongan mungkin berapa kilo kalau lagi nih kita bakalan melewati terowongan guys ada dua terowongan nanti kita lewati oke guys nah di depan sini ada res area juga jadi kalau kita kecapean ngantuk bisa tidur disini guys nah kita biasa seterah disitu guys ya nah disini guys wadis kita terlalu ambil ke kiri tadi guys ya udah mulai rame guys tertok juga nih nah ini ada bus juga oke guys jadi kita sudah sampai di terowongan ya ini terowongan yang aku maksud guys disini kita bakalan ngelewatin dua terowongan gitu nah nah bahkan ada dalam eh dalam terowongan ini anu apa namanya guys gelap anu apa namanya ah udah lah nggak bisa anu-anu kita cakep terowongan nya indah guys cakep ya terowongan nya disini cukup panjang guys ya ada lampunya kedep-kedep itu udah memang kayak gitu lah lampunya kedep-kedep gitu oke kita hampir sampai di ujung terowongan guys padahal kalau siang nih suasananya nih suasana alamnya nih indah guys kalau dilihat dari sini karena apa ada pegunungan di depan sana lagi sayang kita nih malam jadi enggak kelihatan keindahan alamnya tuh enggak kelihatan Oke guys bentar lagi kita bakalan sampai di tempat kejualan disini ada rest area juga nih Nah kita bisa ekstrak disitu guys Oke nah bentar lagi kita sampai guys kita udah memasuki perkotaannya gitu kita nggak terlalu di kotanya guys ya tadi kayak perbatasan gitu guys bukan perbatasan sih ini udah masuk di kota sih sebenarnya nih Nah di sini tuh kita bakalan bongkar guys nah tuh disitu tuh jadi portalnya kita otomatis guys otomatis kebuka dia nggak ada security yang menjaga oke guys langsung aja kita parkir nggak usah lama-lama bisa nggak nih kita parkirnya oke guys mungkin sekian dulu video hari ini Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton terus-terus support channel ini biar makin berkembang guys tanpa dukungan kalian saya tetapi tidak bisa berkembang sejauh ini terus-terus support channel ini terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya subscribe ya subscribe ya subscribe-nya